Intro Salam sejahtera Berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Anwar harap dapat jalinkan persaudaraan dengan Hadi Dalam usaha membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berharap hubungan silaturahim dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dapat dijalinkan semula Berkongsi harapan tersebut Pendakwa Bebas Wan Jiwan Husin berkata Hasrat murni Perdana Menteri itu dibuat pada pertemuan bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan Allahyarhamnik Abdul Aziz Nikmat semalam Dalam pada Perdana Menteri bertanya kabar berkenaan perkembangan terkini berkenaan dua anak tok guru yaitu Nik Abdul Aziz Selain itu Perdana Menteri ada menyebut berkenaan semangat persaudaraan antara beliau dengan ramai teman-teman lama beliau termasuk Tuan Guru Presiden PAS yaitu Abdul Hadi Awang Perdana Menteri berharap Ia yaitu hubungan persaudaraan berlaku antara beliau dan Presiden PAS selain sikap PAS dalam menanggapi isu-isu yang dibangkitkan agar tidak menggagalkan usaha membina negara katanya kepada Malaysia kini Wan Ji berkata demikian mengulas selanjut berhubung pertemuan Anwar bersama Nik Omar Nik Abdul Aziz dan adiknya yang juga bekas ahli Parlimen PAS Nik Muhammad Abdul pertemuan itu mencetuskan tandatanya di kalangan pemerhati politik kerana umum mengetahui kedua-dua beradik itu saling bermusuhan dalam politik Nik Abdul pada masa ini merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat bagaimanapun ia digugurkan oleh PAS sebagai calon parti itu pada PRU lalu hubungannya dengan Nik Omar diketahui ranggang selepas abangnya itu membuat keputusan menyertai amanah kerana tidak bersetuju dengan pendirian PAS pada 2018 untuk berjik kerjasama dengan UMNO pada tahun yang sama Nik Omar membuat keputusan menyertai amanah yang merupakan sebuah parti serpihan PAS pada PRU 14 Nik Omar bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri DUN jempak atas tiket PKR tetapi tewas pada PRU berikutnya untuk rekod Abdul Hadi dan Anwar merupakan bekas pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia PAS pernah bersama dengan DAP dan PKR dalam gabungan barisan alternatif bagi menghadapi pilihan raya umum 1999 selanjutnya DAP PKR dan PAS membentuk Pakatan Rakyat pada April 2008 sebelum PAS meninggalkan gabungan itu pada 2015 dalam perkembangan berkaitan Wanji berkata pertemuan itu merupakan inisiatif Nurul Iza Anwar dengan dia menjadi seorang tengah semua ini adalah inisiatif dari Nurul Iza beliau meminta saya menjadi orang tengah untuk berjumpa dengan Ustadz Nik Abdu pertemuan itu berlaku sehari sebelum Ramadhan selepas pertemuan pertama itu saya mencadangkan agar Ustadz Nik Omar dilibatkan sama katanya selain itu Wanji mengulangi bahwa pertemuan tersebut juga sebagai usaha untuk meneruskan legasi Nik Abdul Aziz pertemuan antara Perdana Menteri dengan dua anak Tuk Guru Nik Abdul Aziz Ustadz Nik Omar dan Ustadz Nik Abdu adalah atas semangat untuk memastikan legasi Tuk Guru Nik Abdul Aziz dapat diteruskan dalam banyak aspek terutama dalam dua aspek besar pertama pendidikan Islam dan kedua politik yang berasaskan kemanusiaan dan persaudaraan tampaknya terutama terutama kemanusiaan dan persaudaraan Terima kasih.